Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel 1's Official Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas kembali tentang seseorang yang mengaku dirinya sebagai Habib Yaitu yang bernama Jindan Al-Habsi Seorang yang minta tolong pada saya, saya usahakan Habib, tolong Habib? Saya Habaib Waduh, Habib, saya nggak panggil Habib lagi Saya cicit daripada keramatan Yung Priuk Oh oke Cucunya Mbak Priuk Cicit Mbak Priuk Nah ternyata setelah diselidiki, setelah ditelusuri Bahwasannya Jindan ini benar-benar dirinya sebagai Habib Bernasab langsung kepada Rasulullah SAW Ya walaupun awalnya saya berharap dirinya ini bukanlah Habib sungguhan Karena dia tidak mencerminkan sebagaimana Habib pada umumnya Bahwasannya Habib-Habib itu, keturunan Rasulullah itu menjunjung tinggi nama baik agama Islam Selain itu, para Habib juga terkenal sebagai orang-orang yang fakih Orang-orang yang mengerti tentang ilmu fikih Orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah Orang-orang yang mengerti tentang syariat agama Islam Akan tetapi Jindan ini berbeda dengan para Habib yang lain Dirinya malah berpihak kepada perdukunan Dan memamerkan ilmu-ilmu yang tidak dianjurkan oleh syariat agama Islam Namun walaupun demikian, saya tidak terlalu kecewa Karena Jindan ini dengan gagah berani Akhirnya mengakui kesalahannya Dan sekarang meminta maaf kepada seluruh masyarakat Yang telah dibuat gaduh oleh dirinya Langsung saja kita simak bagaimana permintaan maaf atau klarifikasi dari Jindan Al-Habsi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Salim Jindan Al-Habsi Mengklarifikasi dan mohon maaf sebesar-besarnya Atas perbuatan dan perkataan saya Kepada para Habib dan masyarakat publik Berdasarkan video yang telah viral Beberapa hari yang lalu Yang mana saya mengatasnamakan dan membawa gelar Habib Yang disangkut pautkan dengan penyebutan dukun Saya mengaku salah dan tidak akan melakukan dan Menyangkut paut hal tersebut lagi Karena pada saat itu saya hanya bermaksud membela guru saya Yang sedang terkena masalah pribadi yang tidak dapat saya ceritakan kepada publik Namun tanpa maksud menyinggung pihak lain atau pihak manapun Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys ternyata Jindan itu melakukan Seperti yang sudah kita saksikan kemarin Beliau petantang-petenteng menantang adu tembak kepada pesulap merah Ternyata yang dia lakukan itu adalah Tidak ada lain dalam rangka membela gurunya guys Yaitu kalau tidak salah Bang Haji Ridwan ya Namun disini juga sangat disayangkan Kenapa Jindan ini berguru kepada Bang Haji Ridwan Yang terkenal dirinya itu selalu memamerkan ilmu-ilmu kebal Bahkan terkenal juga dirinya bisa memasukkan jin ke dalam botol Ini parah nih Tendang, tendang Tentu lah engkau denganku Hihihihidar Enggalkanlah Dan masih banyak lagi yang perlu dikoreksi dari Bang Haji Ridwan ini Karena Bang Haji Ridwan ini mengaku dirinya sebagai nukun Dan dirinya juga mengaku mengerti tentang hal-hal goyim Itulah yang perlu diwaspadai dari Bang Haji Ridwan ini Dan kita juga sangat menyayangkan Kenapa seorang Habib Jindan ini berguru kepada Bang Haji Ridwan Yang walaupun berguru kepada Bang Haji Ridwan ini Kita tidak akan terlalu mempermasalahkannya Asalkan itu untuk selingan saja Tetaplah kita mempunyai guru Yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Misalkan kita berguru kepada alim ulama Kepada para ustad Kepada para kiai Yang mengajarkan kita tentang hidup Bagaimana kita hidup di dunia Agar selamat lagi Kembali ke dalam surga Yang sebagaimana kita pun berasal dari surga Keturunan daripada Nabi Adam AS Nabi Adam berasal dari surga Otomatis keturunannya pun berasal dari surga Alangkah sesat Alangkah sasarnya kita Kalau seandainya kita pulang kembali kepada neraka Yang sesungguhnya kita itu berasal dari surga Jadi sangatlah penting berguru itu di dalam agama Islam Karena di dalam agama Islam itu Segala macam ibadah itu harus ada tuntunannya Itu harus ada rujukannya Langsung bersanad kepada Rasulullah SAW Dari Rasulullah kepada Jibril Dari Jibril kepada Allah SWT Nah jadi walaupun awalnya saya sempat berharap Jindan ini bukanlah seorang Habib Tapi Alhamdulillah dengan kelapangan hatinya Beliau mau mengakui segala kesalahannya Dan mau meminta maaf kepada seluruh masyarakat Yang telah dibuat gaduh olehnya Kita berharap semoga Jindan ini benar-benar bertobat Dan benar-benar mengakui segala kesalahannya Dan sebagaimana tadi beliau mengatakan Tidak akan mengulanginya lagi Dan semoga istiqomah dalam kebaikan Dan bisa mengikuti jejak-jejak para Habib yang lainnya Berjuang menegakkan agama Allah SWT Oke guys itu saja video kali ini Yang belum subscribe channel ini Silahkan tekan subscribe terlebih dahulu Tekan juga loncengnya Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!